Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Devi Fristian Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi tentang penelitian tindakan kelas Definisi penelitian tindakan kelas menurut McCutcheon & Young Penelitian tindakan adalah upaya sistematik yang dilakukan peneliti Dan partisipan secara kolektif, kolaboratif, dan self-critical Empat poin penting dalam penelitian tindakan kelas Yang pertama, adanya pemberdayaan Yang kedua, terjadinya kolaborasi antara para partisipan Yang ketiga, terjadi akuisisi Yang keempat, terjadinya perubahan sosial Fungsi dan tujuan PTK Fungsi PTK untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif Pada situasi yang alamiah Dan tujuan PTK untuk memahami praktek pembelajaran Dan memperbaiki atau meningkatkannya secara berkesinambungan Prinsip-prinsip PTK Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan nyata dalam situasi rutin belajar mengajar alamiah Sikap terbuka dari pendidik untuk mengubah praktek pembelajaran Adanya kolaborasi antara guru atau dengan lainnya Dilakukan secara empiris dan sistematik untuk mengetahui kondisi real di kelas Dilakukan dalam beberapa siklus dan setiap siklus terdiri dari beberapa pertemuan atau tatap muka Berikut adalah lanjutan prinsip-prinsip PTK Masalah yang diangkat harus jelas dan spesifik sehingga mudah diukur Rancangan penelitian manageable Materi dan proses penelitian harus acceptable Masalah yang diteliti harus realistik Pelaksanaan penelitian harus tembon Syarat-syarat PTK Permasalahan yang akan diangkat sebagai tema penelitian adalah masalah praktis atau strategi tindakan Yang dapat ditingkatkan melalui tindakan Tindakan perbaikan harus dapat dilakukan dalam bentuk pengulangan tindakan Yang terdiri dari perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi Dan pada setiap langkah dilakukan secara sistematik Peneliti dan partisipan harus memiliki rasa tanggung jawab meningkatkan partisipasi Agar dapat mempengaruhi yang lainnya terdorong secara bertahap untuk mengubah cara berpikir dan bertindak Penelitian kolaboratif adalah penelitian oleh sekelompok peneliti melalui kerjasama Penelitian kolaboratif dapat dilakukan dengan mahasiswa Mahasiswa sejawat dalam jurusan atau sekolah atau lembaga yang sama Yang berbeda misal antara guru dan pendidik guru Antara guru dan peneliti Antara guru dan manajer Sejawat dalam disiplin ilmu yang berbeda Misal antara guru bahasa asing dan guru bahasa ibu Dan sejawat di negara lain Waktu dan tempat PTK Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup diterapkan Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar Tempat pelaksanaan PTK Tempat pelaksanaan PTK adalah kelas yang menjadi objek yang akan diteliti dan dicarikan solusi atas permasalahan yang terjadi Waktu pelaksanaan PTK Pada PTK yang dilakukan guru Pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2 sampai 3 bulan Subjek PTK adalah murid-murid Terutama bila dilakukan dalam lingkup kecil yaitu di dalam kelas Teknik pengumpulan data yang lazim dilakukan dalam PTK diantaranya adalah 1. Observasi 2. Wawancara 3. Kuisioner 4. Dokumentasi 5. Tes Instrumen pengumpulan data Jenis-jenis instrumen yang digunakan pada teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas Di antaranya adalah Observasi Dapat dilakukan dengan checklist atau daftar cek 4. Anekdotal record atau catatan anekdot 5. Rating scale atau skala penilaian 5. Wawancara Dapat dilakukan dengan angket atau kuisioner 6. Pedoman wawancara dan daftar pertanyaan 6. Dokumentasi Dapat dilakukan dengan audiotapping atau videotapping 7. Foto kegiatan 8. Catatan harian guru dan catatan harian siswa 9. Tes Dapat dilakukan dengan cara 9. Tes kelompok 10. Tes individual 10. Tes tertulis 11. Tes sikap dan perilaku Validitas PTK PTK perlu memenuhi persyaratan validitas Yang dibutuhkan untuk meningkatkan objektivitas penelitian Validitas PTK dapat ditingkatkan melalui triangulasi Triangulasi diantaranya adalah triangulasi peneliti Dilakukan dengan menugaskan beberapa peneliti Mengumpulkan data yang sama hingga data yang diperoleh jenuh atau konstan Triangulasi waktu Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dalam waktu yang berbeda Triangulasi teoritis memaknai gejala perilaku tertentu Dengan dituntun oleh beberapa teori yang berbeda tetapi terkait Triangulasi ruang Triangulasi ruang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang sama di tempat yang berbeda Demikian pembahasan materi tentang PTK Apabila ada kesalahan atau kekurangan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih